Halo guys kali ini saya di Pandaan lagi ya masih di Pandaan tepatnya di rumah Pak Udah ini di di kemiri sewu jadi kalau ada river-river Pandaan yang rumahnya dekat kemiri sewu bisa mampir ke sini ya di sini ini ada dua dua apa ya 22 ilmu nanti yang saya kasih tahu disini saya baru kalian lihat ya ini akrumnya ini satu meterannya satu meteran standart lah satu meteran kalau enggak salah ini yang terakhir sampai terong puluh eh satu meteran oke nah disini yang pertama ini ya ini lihat kalian bisa lihat donatnya donatnya ini bisa seperti ini ini ada trik-adat trik ya kalau pingin ke donat-donat kalian segede ini saran saya dikasih makan ini kasih makan ya udang-udang yang udah dipasar atau udang-udang yang hidup sedang makan terserah pokoknya kasih makan udang seperti ini ya ini apa trik buat ngedein donat-donat itu karniforanya banget ya kalau jarang dikasih makan makan seperti ini tuh nggak susah makan seperti ini jadi kalau ada yang biasanya ada yang bilang oh alu airnya bukan air ngeliep donatnya enggak busa gede-gede kak gini mati ya enggak sama aja air sendang biru air ngeliep air laut manapun sama aja yang penting kalian bisa ngerawatnya dan juga kalian pinter milih barang yang bener-bener sehat oke ini saya nggak tahu ini kok sekarang lagi tren model cepat-ceper seperti ini ini seperti apa namanya sepeda dibuat ban cepat ya saya enggak tahu ini tujuannya apa ini oke yang lainnya standar saya lainnya ya sini sama satu lagi ini sum ini pakai sistem natural sumnya di luar bobol tembok ya jadi seperti ini kita lihat ini akuriumnya seperti ini dibawah itu ada sumnya dibawah ada sumnya kok dibawah ada sumnya ternyata maaf saya salah nah di bawah ini ada sumnya air airnya ini larinya ke belakang ke belakang terus milih ke sini wah jadi air airnya ini ya dibuang ini seperti ini dibuang ini tembok ya nah dibuang ke belakang sini itu ada akuarium sendiri nah menghemat cak menghemat listrik pakai transparan ya dan juga ini ada kolam air tawar kan kalau semakin tinggi tinggi volume air semakin dingin nah ini taruh di tengah ditaruh di tengah khusus caito khusus makro alga dari refugiumnya di sini nah nanti airnya satu kesini kembali lagi kesum yang dibawah akuarium oke guys ini kesum yang dibawah akuarium nah seperti ini airnya balik kesini ini yang bawah ini sepertinya buat karantina aja ini buat karantina terumbu-terumbu yang nggak kepake tapi kalau saya kasih daripada buat karantina gini ya mendingan dikasih nganu makro alga nah ini saya bingung kok kenapa enggak ada pasirnya apa enggak pasir ya Mas ini saya ada saran ya buat buat kalian-kalian yang apa namanya nyimak video ini saran saya kasih pasir ya karena apa pasir atau entahlah atau kapas atau pasir kalau kapas harus rapet kapas biasa kapas seperti mampet tujuannya apa kita menempatkan apa namanya rumah untuk bakteri anaerob ya bakteri anaerob itu bakteri jahat tapi kalau dia sudah di tempatnya di rumahnya dia mengurai airnya itu sangat-sangat efektif daripada bakteri aerob ya dia memang jahat apalagi kalau dia sampai naik kita dalam pasir contohnya seperti ini pasir kita waktu risiko kita angkat-angkat akhirnya keluar gelombong-gelombong nah itu yang jadi racun sebenarnya bisa apa namanya mati masalah ini saran saya ini dikasih nganu pasir atau paling enggak enggak minimanya kapas tapi kapas itu harus padat nah ini kan disini harusnya pelan ini cocok untuk rumah bakteri anaerob sebenarnya tapi lokasi bakteri anaerob ingat ya lampunya dimatikan bakteri anaerob suka gelap eh atau kalau enggak pasir kalau pasir mesin lampu nyala kalau ada pasir ini jadi refugium lagi refugium double sana-sana jadi nanti dia tetap di bawah pasir jadi tetap pada cahaya ini skimmer ini salah satu orang pandan nggak salah ini pakai skimmer semua ya seperti ini ini ya seperti ini aja mungkin buat kalian-kalian yang pingin butuh filtrasi yang luas bisa dicontoh cara-cara ini dodol tembok oke oke guys ini semoga ada ilmu di sini saya jelaskan di sini semoga bermanfaat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau balik malang dulu guys momokel saya bilang sapa-sapa